yo guys welcome back again to my youtube channel di video youtube kali ini aku akan ngajak kalian buat mereview sarapan atau breakfast dari delerina hotel nusa 2 guys nah kalau misalnya kalian pengen tau full review dari hotel ini atau video dari hotel ini kalian bisa lihat linknya di deskripsi guys ini adalah situasi dari restoran itu pun kalian bisa lihat adalah area outdoor tadi area indoor nya aku sudah shoot dan di area outdoor itu ada disediakan kayak stand omelette atau barang neka ragam request jenis telur guys dan ini adalah stand dari bukan stand ya ini adalah corner dari indonesian food atau main course kalian tadi bisa lihat ada biho nasi goreng terus ubi dipanggang terus ada juga nasi putih pastinya kalau kita orang indonesia dan juga ada tadi nyelip itu kalian bisa lihat ada spaghetti dan kita akan move ke sebelahnya itu adalah corner dari barang neka ragam jenis juice terus ada tea atau coffee dan juga ada cereal dan susu guys dan disini semuanya itu buffet atau kita bisa bebas ngambil sepuasnya guys senang happy to be back karena breakfast buffet sudah diizinkan kembali dan ini adalah stand untuk kue kue tadi kalian bisa lihat ada donut terus ada pancake dan ada kacang ijo bukan kue kue juga ya kacang ijo ya dan disini adalah stand untuk bakso ataupun istilahnya makanan-makanan yang berkuah dan juga ada bubur guys kalian bisa racik sendiri disini mau gayanya apa seperti apa dan ini adalah makanan yang sudah aku ambil guys aku habiskan lah semua itu aku habis guys aku bisa garanti aku tidak mengambil berlebihan tapi aku icip semua guys dan yang pertama aku akan mencoba mereview dari bubur racikanku guys nah karena aku makannya tidak banyak jadi bubur dan bakso itu aku campur jadi satu guys aku pertama bikin bubur habis itu aku topping dengan toppingan buburnya lalu aku isi bakso di sebelah atasnya guys nah sekarang karena tadi aku agak lupa nge shoot jadi aku meminjam hp dan aku nge shoot dari atas guys buat seperti biasa buat instagram gitu ya guys ya dan kalian bisa lihat disitu aku sudah mengambil watermelon bukan watermelon sorry itu guava juice ada juga bihurnya aku ambil terus ada nasi goreng terus ada spaghetti dan rasa buburnya itu benar-benar enak guys nah habis mereview bubur sekarang aku akan mereview apa ayo nah pancake guys tapi sebelum itu aku habiskan dulu buburnya sebenarnya ini akan aku habiskan semua guys tapi sekarang buat shoot video jadi aku icip dulu sedikit-sedikit semua guys biar kita bisa mereview rasanya buburnya itu pas hasilnya pas dan mungkin karena racikan cukup juga ya guys ya karena disini buburnya itu kita benar-benar racik sendiri jadi rasa bubur itu tergantung dari kemampot kita dalam meracik bubur dan oke setelah bubur ayo apa karena yang aku review mari kita tebak ayo apa guys daram-daram-daram aku akan mereview main course nah disini aku mengambil bihun nasi goreng dan juga spaghetti aku ambil cobot-cobot sedikit-sedikit gitu ya guys jadi aku bisa merasakan semuanya guys dan sekarang aku akan mereview apa yang pertama aku swap ayo ada yang bisa nebak yummy nasi goreng pastinya guys nasi gorengnya rasanya asinnya pas tidak terlalu manis juga untuk rasa kecapnya dan sebenarnya kalau aku ambil nasi goreng satu piring sih sebenarnya cukup ya guys ya tapi karena aku pengen merasakan semua jadi aku ambil sedikit saja nasi gorengnya biar aku bisa comot yang makanan yang lain setelah nasi goreng aku coba bihunnya guys oke mari kita rasakan bihun nyam 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 mari kita masukkan ke mulut yummy oke bihunnya juga rasanya pas manisnya pas dan benar-benar di mulut itu tidak terlalu apa ya enak gitu ya guys habis bihun sekarang aku akan icipi spagetinya spagetinya itu rasa sausnya pas mungkin kurang apa ya kurang taste italia sih ya guys tapi benar-benar untuk perutku ini di pagi hari pas banget rasa spagetinya habis itu sekarang aku akan coba ayo guys omelette aku memasak omelette tadi di luar pastinya sama mbak-mbak yang di luar itu sekarang kita rasakan telurnya guys mari kita coba yummy mari kita coba hmm enak guys ya oke yummy banget uh benar-benar ini telurnya itu matangnya itu tingkatnya pas guys pokoknya semuanya itu perfect tuh dari main course telur dan juga tadi apa ya aku udah ambil bubur dan sekarang aku akan coba icipi pancake dan donut guys nah untuk pancake-nya itu tadi aku taburi honey guys disana tuh mereka punya beberapa jenis apa ya kayak taburan gitu ya ada mereka kayak saus strawberry begitu tapi aku tidak terlalu suka jadi aku tadi cuma taburi honey atau madu guys sebenarnya aku lebih suka ditaburi coklat tapi mereka tidak menyediakan coklat untuk pancake-nya itu pas rasanya matanya pas lembutnya pas dan honey-nya juga tidak terlalu manis tapi enak guys dan ini donatnya itu juga kenyal rasa coklatnya itu mantap pokoknya semuanya itu perfect tuh guys dan disini aku boleh kasih nilai itu ya boleh dibilang makanannya itu 8,5 anyway aku lanjut makan dulu aku mau habiskan semua thank you for watching guys kalau misalnya kalian pengen ngobrol sama aku seperti biasa ada di instagram aku taruh di deskripsi dan jangan lupa subscribe ya guys ya agar kedepannya aku bisa bikin semangat lagi video-video buat kalian maupun itu video yang informatif ataupun yang tidak penting guys thank you for watching guys dan selamat makan buat apa titit-tit-tit thank you bye-bye see you on my next video selamat menikmati